Kalau ada pesantren yang dianggap mengajarkan terorisme, periksa dong, buktikan di hadapan pabrik. Kau pejabat kayak wartawan bikin isu, saudara. Pejabat itu negarawan, jangan bikin isu. Ada pesantren yang dicurigai, mengajarkan paham terorisme, periksa. Periksa, saudara. Kalau betul, tutup pesantrennya. Jangan ngebar isu, jangan ngebar fitnah sembarangan. Kok jadi pejabat kayak wartawan ngomong seenaknya, saudara. Nggak saya nggak terima, yang begitu-begitu nggak boleh dibiarkan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya tanya, jadi sumber terorisme Kiai FTV. Jadi kalau begitu yang bertanggung jawab, Kiai apa pejabat? Kiai apa pemerintah? Nah kok Kiai yang mau dilarang? Yee, kadar kebon. Dia yang salah kok Kiai mau disalahin? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Justru kalau ulama jeramah, mengkritik pemerintah, mengkritik kemunkaran, mengkritik kemaksiatan. Pemerintah mesti berterima kasih. Berarti para ulama masih cinta pemerintah. Mereka ingin memperbaiki negeri. Jangan malah dicurigai jadi penyebab terorisme, saudara. Jangan, jangan, saudara. Wadong bilang, tapi khabib, itu Ustaz Abu Bakar Basir ditangkep gara-gara terorisme. Eh, saya tahu perkara ini, saudara. Bukan Ustaz Abu Bakar Basir yang nyuruh latihan perak. Bukan Ustaz Abu Bakar Basir, saudara. Yang mengiktirkan terorisme. Seorang namanya Sufyan Sauri, anggota BRIMOB. Saudara, dia rekrut anak-anak muda, termasuk Laskar FVI, saudara. Sepuluh Laskar FVI direkrut sama Sufyan Sauri, anggota BRIMOB. Direkrut, saudara dari FVI, direkrut dari MMI, direkrut dari GAT, direkrut murid-murid Ustaz Abu Bakar Basir. Dilatih perang. Dilatih nembak di Mako BRIMOB, saudara. Sepuluh Laskar FVI diratih untuk menembak di Mako BRIMOB, saudara. Setelah itu dibawa ke Aceh, mereka dikasih senjata, dikasih amunisi, disuruh latihan perang. Begitu mereka latihan perang, besok digerupak sama BRIMOB dan Densus, saudara. Itu yang merekrut dari hilang. Masya Allah. Makanya kemarin di pengadilan Ustaz Abu Bakar Basir, saya katakan kepada hakim, tempat latihan teroris di Mako BRIMOB, ahakim. Dari mana saya tahu anak buah saya kok? Laskar FVI kok dididik di sana? Sampai ikut latihan perang di Aceh, saudara. Sampai tembak-menembak dengan Densus. Hati-hati. BRIMOB yang rekrut. BRIMOB yang jual senjata. BRIMOB saudara yang ngumpulin anak-anak muda. BRIMOB yang bikin latihan. Eh begitu udah terjadi, kiai disalahin. Kurang aja.